Om Swastiastu, para peserta Usawa Dharma Gita, para pembina dan juga mungkin para juri yang saya hormati Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengantarkan materi kekawin atau sekara agung Dengan cara pertama memperkenalkan apa itu yang dimaksud dengan kekawin atau sekara agung Apa saja yang menjadi aturannya dan kemudian bagaimana kita menembangkan kekawin itu Untuk itu yang pertama saya memperkenalkan bahwa kekawin itu memiliki aturan yang sangat penting Yang dikenal dengan istilah guru lagu Guru adalah suku kata yang harus ditembangkan panjang Jadi guru itu adalah suku kata yang harus ditembangkan panjang Panjang pendeknya guru ini itu kita bisa bagi atas tiga jenis Yang pertama adalah guru heresua, yang kedua adalah guru dirga, dan yang ketiga adalah guru pelute Guru heresua itu guru yang memiliki pola nada, pola irama tidak terlalu panjang Tetapi ada perubahan nada di dalamnya Sedangkan guru dirga lebih panjang daripada guru heresua dengan perubahan nada Yang juga lebih sedikit pariatif daripada heresua Sedangkan guru peluta itu guru yang memang memiliki parian dan versi Naik turun atau cengkok wilet yang jauh lebih panjang daripada heresua maupun dirga Jadi guru itu ada tiga jenis dan ini kita gunakan apabila kita menemukan ada tiga guru atau lebih berturut-turut posisinya Sehingga di dalam penemangan atau pembacaannya kita memerlukan strategi Bagaimana supaya kita bisa membacanya dengan baik dan benar Aturan yang kedua adalah lagu Lagu adalah suku kata yang ditemangkan pendek Tidak mengalami perubahan nada Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa lagu adalah suku kata yang ditemangkan pendek Jadi tidak ada perubahan nada Ini merupakan hal penting Sehingga kalau di dalam lagu kita melakukan perubahan nada Berarti lagu itu sudah ngelambuk Sehingga disebut guru lambuk Dan itu sangat tidak dibenarkan di dalam aturan kita membaca kekawin atau sekar agung Jadi saya hanya memperkenalkan dua aturan pokok di dalam kekawin atau sekar agung Selanjutnya saya memperkenalkan bagaimana cara kita menemangkan kekawin atau sekar agung Karena ini adalah sekar atau kita Yang pertama-pertama yang harus kita ketahui adalah suara Namanya sekar agung Karena pada saat kita nembang Suara yang kita keluarkan itu di dalam lagu Bernada agak besar Jadi agung suara kita Bagaimana caranya? Caranya adalah menaruh suara kita pada pangkal lidah Sehingga disebut angkus perana Jadi sekali lagi sekar agung hanya bisa ditembangkan dan dibenarkan suaranya Apabila menggunakan suara angkus perana Letak suara kita ada di pangkal lidah Nah irama di dalam kita menembangkan kekawin itu ada tiga Yang disebut reng Itu reng seronca Reng lalita Dan reng wirat Di dalam materi Utsawa Dharma Gita tahun 2020 Kita akan menggunakan ketiga jenis reng ini Dalam wirama yang berbeda-beda Nah yang penting lagi kita ketahui adalah penemangan lagu Penemangan lagu harus mengikuti nada guru yang ada di depannya Sekali lagi saya tekankan Penemangan lagu harus mengikuti nada lagu yang ada di depannya Sedangkan cengkok wiler atau varian nada Jadi varian nada disilakan Dan hanya dibenarkan pada suku kata yang mendapat guru Ini sekali lagi Cengkok wiler atau variasi nada Hanya dibenarkan dilakukan pada suku kata yang mendapat guru Di samping itu kita juga memperhatikan yang namanya onek-onekan Terutama bagaimana kita mengeja kata-kata yang mengalami persandia Jadi kata-kata yang mengalami persandian yang biasanya mendapatkan guru Nah di dalam pembacaan itu kita membutuhkan onek-onekan Sehingga onekan kita atau cara kita mengeja menjadi jelas dan mudah diterjemahkan Atau dimengerti oleh pendengar kita Dan kemudian juga kita memperhatikan yang namanya guru bahasa Guru bahasa itu berfungsi pertama Kita bisa melakukan jeda atau berhenti sejenak Dan yang kedua ketika kita berhenti sejenak Bisa seorang penerjemah melakukan penerjemahan Ataupun jika tidak diterjemahkan pun Apa yang kita telah baca sudah bisa dimengerti oleh para pendengar Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai aturan Di dalam kita membaca atau menemangkan kekawin Sekarang saya memberikan contoh Sekali lagi ini hanyalah contoh yang saya berikan Artinya adalah Bapak, Ibu, terutama para pembina Bisa mengembangkan Mengkreasikan lagi contoh yang saya berikan ini Sesuai dengan aturan dan guru lagu yang ada di kekawin itu Yang kemudian disesuaikan juga oleh selera Atau mungkin gaya Style Bapak, Ibu di seluruh Nusantara Jadi contoh ini bukan satu-satunya Bukan pula yang mutlak harus seperti ini Di dalam hal gayanya atau stylenya Stylenya boleh berbeda Tetapi pembacaan guru dan lagu Itulah yang harus konsisten Baik, saya pertama akan memberikan contoh Wirama Kusuma Wichitra Dengan jumlah guru Hanya tiga guru dalam setiap barisnya Ini merupakan materi kekawin pasangan remaja putra Utsawa Dharma Gita Nasional tahun 2020 Sekali lagi Inilah contoh Wirama Kusuma Wichitra Rengnya adalah Seronca Tuh-tuh-tuh-kini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Itulah yang namanya contoh wirama kusuma wichitra Selanjutnya saya akan memberikan contoh wirama yaitu wirama wangsasta atau juga disebut wirama swan dewi Wirama ini menggunakan reng lalita Dia terdiri atas dua belas suku kata Ada lima guru di dalam satu baris Jadi ada lima guru di dalam satu baris yaitu suku kata kedua, suku kata keempat, kelima, ke delapan, dan suku kata ke sepuluh Ini adalah materi kekawin pasangan remaja putri Kutsawa Dharma Gita Nasional 2020 Periakan Selamat menikmati 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 Contoh yang ketiga Saya akan memberikan contoh Wirama raga kusuma Atau sering disebut wirat Jadi sudah jelas ini menggunakan Reng Wirat Wirama Uraga Kusuma ini terdiri atas 23 suku kata 23 suku kata dan memiliki banyak guru di tengahnya Mari kita perhatikan ya Ini adalah materi kekawin pasangan Dewasa Putra Utsawa Dharma Gita Nasional tahun 2020 Terima kasih Syahyang Surya Sedang Prabasa Terima kasih 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 Semuanya demikianlah tadi materi mengenai kekawin Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kekawin Bagaimana kita menembangkan kekawin Dan contoh-contoh yang saya berikan Ingat sekali lagi contoh ini adalah contoh Jadi bukan mutlak Bapak ibu, para pembina, adik-adik, calon peserta usaha Bisa memvariasikannya lagi Menginovasikan lagi dengan kreatif Dengan penuh variasi Dimana yaitu pada unsur gurunya Dengan style masing-masing Demikian dari saya Saya akhiri dengan Paramusanti Om Santi 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 Om